Kejaksaan Negeri Panyuasin menetapkan dua tersangka BG dan EMI dalam kasus penyalahgunaan dana korpori dan ketidaklengkapan surat pertanggung jawaban, beriode Desember 2022 hingga September 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri Panyuasin, dua tersangka berinisial BG, Sekretaris Korpori Kabupaten Panyuasin dan EMI, Pendahara Korpori Kabupaten Panyuasin, beriode 2022-2023, menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kedua tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp342 juta. Sebenarnya, kedua telah mengembalikan kerugian negara. BG mengembalikan sebesar Rp229 juta dan EMI mengembalikan sebesar Rp113 juta. Namun tidak menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan karena kasusnya sudah dalam tahap penyidikan. Peran BG mengeluarkan dana korpori tanpa sesuai dengan keputusan Bupati Panyuasin No. 1 Korpori 2023 tentang pengesahan anggaran dasar rumah tangga korpori Kabupaten Panyuasin. Sedangkan EMI tidak bertanggung jawab dalam bertanggung jawabannya dana korpori Kabupaten Panyuasin. Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Mereka ditahan sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana korps pegawai Republik Indonesia atau KOPRI Kabupaten Panyuasin periode Desember 2022 sampai dengan September 2023. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan. Saudara Bambang kita tahan di rutan Pak Jok. Kemudian saudara Merdayani lapas perempuan di Merdeka seperti itu. Untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, BG ditahan di rutan Pak Jok, Palembang. Sedangkan EMI ditahan di lapas perempuan Palembang selama 20 hari ke depan. Dari Banyuasin Ahmad Saiful, AINews Melaporkan. Coba tanya ke betul-betul.